Baru pun meminta pada Snafi agar mengurungkan niatnya itu untuk pensiun dan tetaplah bermain dengan dirinya dalam tim Uber memenangkan laga tersebut. Saat tak mendengar kata-kata baru itu pun lantas Snafi langsung mengiakan hal itu sembari berkata saat ini ia sedikit demi sedikit mulai bisa mempercayai baru sebagai sosok rekan. Nampaknya Snafi akan terus berada dalam tim Uber memimpin seluruh anak buahnya untuk bisa memenangkan Liga Newegoi sekaligus menjadi awal kebangkitan baru bagi tim Uber sendiri. Sontak hal ini pun akan menarik mengingat kedua tim akan mencoba mencurahkan seluruh kemampuan mereka dalam game penentuan kali ini. Kemudian setelah waktu bermain kedua Master Striker habis, nampak Mark Snafi kembali memasukkan Sendo untuk lanjut bermain menggantikan dirinya sambil memberikan semangat untuk menghajurkan tim Basta Tmojan. Namun sayang keadaan sedikit berbeda, malah terjadi di sisi tim Basta Tmojan sendiri guna menghadapi puncak permainan saat ini. Mereka tampak mulai kebingungan untuk memilih pemain pengganti mengingat Corona sudah tak bisa dipaksakan bermain setelah kelelahan yang dideritanya. Lebih lanjut, Noah pun kemudian lantas memilih Jin Kiora sebagai salah satu perikat terbaik dalam tim Basta Tmojan guna menggantikan perat Corona. Namun sayang di saat Kiora sudah bersiap untuk masuk ke dalam lapangan, Isagi pun lantas menghentikan keputusan Noah tersebut agar memilih pemain lain saja daripada memasukkan tipikal pemain seperti Kiora. Walaupun Kiora merupakan salah satu pemain berbakat yang memiliki skill individu di atas rata-rata, Isagi mengatakan jika saat ini tim Basta Tmojan lebih membutuhkan seorang playmaker yang mampu menghembuskan ide-ide baru ke dalam permainan di lapangan nantinya. Dengan tegas, Isagi berkata jika ia sangat membutuhkan sosok Hiyori untuk membantu dirinya mencetak gol, mengingat hanya Hiyori lah satu-satunya orang di Basta Tmojan yang mampu berpikir selaras dengan keinginan Isagi. Lantas Noah yang berpikir jika teori dari Isagi itu dinilai kurang logis dan hanyalah keinginan kekanak-kanakan saja, nampak langsung menolak ide tersebut bersikuk kepada keputusan awalnya yakni untuk memainkan Jeet Kiora. Namun di momen yang sama pula, Hiyori yang sedari awal mengikuti percakapan keduanya, langsung menyeletup jika apa yang dikatakan Isagi sebelumnya ada benarnya juga. Hiyori berkata jika Basta Tmojan memiliki satu playmaker lagi bermain di lapangan, maka hal itu akan berdampak positif memungkinkan second playmaker untuk mengantisipasi pergerakan dan mensupport seluruh setway yang coba dimangun Isagi. Tak hanya itu, jika hal tersebut berjalan baik, maka keputusan Isagi dalam menyusun strategi serta kecepatan permainan akan terus meningkat, sehingga akan menyelitkan tim lawan mempersiapkan counter guna menggagalkan strategi baru yang mereka susun. Dengan lantang sembari berkata bahwa Hiyori akan menjadi bayangan Isagi, ia pun mulai meminta untuk dimasukkan ke dalam lapangan, berjanji akan membawa kemenangan bagi tim Basta Tmojan. Setuju akan alasan logis yang Hiyori lontarkan, mengingat kombinasi antar keduanya akan berpeluang mengubah jalannya permainan, Nua pun lantas menyetujui permintaan Hiyori dan memasukkannya ke dalam lapangan menggantikan dirinya. Sontak dengan keputusan tersebut pun, Hiyori tampak langsung datang menghampiri Isagi guna memberikan sebuah ucapan terima kasih atas rekomendasi yang telah ia berikan pada Nua. Bisa dikatakan, kesempatan besar bagi Hiyori untuk menunjukkan kebampuannya pada seluruh orang di seluruh dunia akhirnya bisa terwujud berkat jasad-jasad di Isagi. Namun di sini, Isagi menanggapi hal tersebut cukup satai dengan berkata jika semua hal yang ia lakukan hanyalah untuk kepentingannya sendiri. Di mana keputusan tersebut Isagi ambil hanyalah semata-mata sebagai batu loncatan bagi dirinya untuk menciptakan peluang lebih besar guna bisa membobol gawang tim lawan. Walaupun saat ini dirinya tak mempunyai rencana sedikit pun, untuk membongkar pertahanan tim Uber, sembari coba terus membongkam pergerangan Kaiser. Namun Isagi menegaskan pada Hiyori untuk terus bermain dengan menyelaraskan MetaVision yang Hiyori miliki dengan kemampuan milik Isagi. Isagi berjaya dengan membaca serta menganalisis permainan menggunakan MetaVision akan membuka jalan bagi mereka berdua untuk meningkatkan tempo serta alur permainan sembari terus berevolusi ke tingkat lebih tinggi. Sementara di bangku jadangan, Mark Snavi dan Noel Noah tampas sedang membicarakan kedua pemain kunci di tim mereka masing-masing. Snavi mengatakan jika ia bisa mengerti mengapa Noah lebih mengandalkan Isagi Yoichi mengingat dirinya memiliki bakat yang sangat luar biasa untuk menjadi seorang waymaker. Di lain sisi, Noah juga memuji keberadaan serta kemampuan baru sebagai tonggak dari tim Ubar saat ini. Noah mengatakan jika baru memiliki kemampuan di atas pemain U20 lainnya sebagai sosok playmaker. Hal ini juga yang membuat Noah yakin mengapa saat ini Snavi lebih mempercayakan potensi terbaik dalam tim Ubar pada sosok baru sebagai penerusnya kelak. Tampak jelas kedua Master Stryker juga tak sabar tentang bagaimana kedua pemain kuncinya akan saling berhadapan di lapangan. Namun reaksi berbeda ditunjukkan oleh Alexis Ness yang melihat kondisi tersebut akan sangat menyelitkan baginya. Kehadiran Isagi saja sudah membuatnya keremotan apalagi ditambah oleh performa baru yang sudah sangat siap untuk mengeluarkan semua kemampuannya. Ness terlihat begitu frustrasi memikirkan akan menjadi seperti apa jalannya pertandingan di babak penentuan kali ini. Dan tepat di saat ia sedang depresi tiba-tiba saja Kaiser datang dari belakang menghampirinya guna merendahkan kekhawatiran dari Alexis Ness. Kaiser menyuruh Ness untuk menenangkan dirinya mengingat dalam setiap pertandingan akan selalu ada celah yang bisa mereka manfaatkan untuk menghancurkan keduanya. Kaiser percaya jika ia lebih sabar menunggu dan menentukan momen yang pas maka baik baru ataupun Isagi akan bisa dihancurkan secara utuh dalam pertandingan nanti. Singkat cerita yang nyelaga pun kembali dimulai dari kaki para pemain tim Bastat Mujan di sana. Dimana Kaiser yang saat ini memulai kick off tanpa Rangu langsung bergerak ke depan coba melakukan sebuah seloran. Walaupun sejatinya baik baru serta pemain dari tim Ubar terus-menerus menutup serta melakukan pressing sangat ketat tak memberikan waktu bagi Kaiser untuk menguasai bola lebih lama. Namun dengan kombinasi umpannya dengan Alexis Ness nyatanya masih mampu menerjang hadangan beberapa pemain sampai di tempat area kota penalti. Kaiser pun yang melihat peluang tipis untuk menembak tanpa Rangu langsung melepaskan tembakan kerasnya yakni Kaiser Impact menargetkan posisi pojok kanan atas jawab buka kuget. Sayangnya set play sederhana yang sudah sering dimainkan Kaiser itu pun berhasil dibaca tip Ubar sehingga memudahkan Don Lorenzo untuk memblongin tandangan keras Kaiser menggunakan wajahnya sendiri. Tak sampai di situ ketika Isagi sudah siap untuk mengambil bola muntah di area pertahanan tipu bar lagi-lagi Aiku mampu melakukan clearance bergerak selangkah lebih cepat dari Isagi di sana. Walaupun bola clearance jatuh tepat di depan Hiyori Siengki Aya tengah berlari berusaha mengambil bola tanpa diduga baru malah turun ke belakang membantu pertahanan coba mempressing mengganggu pergerakan dari Hiyori. Dimana aksi tak terduga baru itu pun nyatanya berhasil membuka celah bagi Niko untuk memanfaatkan peluang yang ada guna merebut bola secara paksa dari kaki Hiyori sehingga penguasaan bola saat ini jatuh pada tim Uber. Dengan memfokuskan permainan berada di sekililing Baro tim Uber terbukti sukses terus menjalankan permainan mereka untuk menetralisir serta melakukan sebuah counter cepat atas tim basah muncet di lapangan. Namun bukannya jatuh mental setelah bola di kakinya berhasil dikuasai oleh tim lawan Hiyori justru malah terbakar semangatnya setelah melihat tim Uber yang terus memberikan perlawanan ketat di bawah kendali sosok Baro. Sembari mengingat-ingatkan bali betapa kerasnya pencarian jati diri Hiyori bertahan dalam facilitas nulok di masa lalu membuatnya lantas terus membulatkan tekadnya guna bisa berguna bagi timnya saat ini. Bahkan ketika ia sadar jika dirinya memiliki keinginan untuk menjadi pemain terbaik di dunia sama seperti Isagi, Tampak Hiyori makin yakin jika terus berada di sekililing Isagi akan menjadi kunci baginya untuk terus berevolusi meningkatkan pengalaman serta kemampuannya di lapangan. Tak hanya itu, Hiyori pun juga telah mematapkan hatinya untuk menciptakan panggung bagi Isagi berniat memberikan support sebaik mungkin agar Isagi bisa menjadi raja di seluruh dunia. Tanpa sadar dengan tekad kuat yang saat ini ia miliki, Hiyori terus membaca serta mencermati pergerakan lawan sehingga membuatnya mampu membaca aliran permainan satu langkah lebih cepat daripada pemain lain di lapangan sekaligus sukses melakukan sebuah intercept berkelas merebut penguasaan bola dari umpat yang ditunjukkan Lorenzo pada baru. Selanjutnya tepat sesaat setelah merebut penguasaan bola, Hiyori pun tanpa pikir panjang langsung bergerak melakukan counter diikuti Isagi yang juga sikap membackup dirinya. Melalui kemampuan dribble yang sangat mengagumkan, diimbangi dengan kecepatan mata untuk menentukan ruang yang pas guna menempatkan bola di area paling menguntungkan. Ditambah dengan kemampuan, Isagi yang juga melakukan pergerakan serupa selaras bersama Hiyori. Sekaligus dibantu Yukimiya yang turut andil melakukan pergerakan memperbanyak opsi serangan yang dibangun Hiyori. Nyatanya berhasil membuat mereka bertiga bersinergi maju ke depan merobos pertahanan tim uber. Zara! Tepat dalam jarak beberapa meter lagi dari arah gawang tim lawan, Hiyori yang melihat serta memprediksi gerakan tanpa bola dari Isagi dalam titik buta Aiku dan Lorenzo tanpa ragu langsung melesakkan sebuah umpan terukur dan akurat tepat di depan Sagi. Isagi pun yang sukses menerima bola umpat dari Hiyori nyatanya juga berhasil mengecoh respon yang coba dilakukan Lorenzo setelah ia sebelumnya telah memprediksikan bahwa tim lawan akan mengantisipasi direksion kaki kanannya. Benar saja di saat Lorenzo melakukan tackle coba membloking bola Isagi dengan cepat langsung melakukan sebuah fake shot mencipt bola merubah tumbuhannya guna melakukan lift shotnya. Namun sayangnya tepat selangkah lagi rencana tersebut akan berhasil ternyata Kayser juga datang di waktu bersamaan memaksa melakukan tendangan sehingga kaki keduanya berbenturan membuat arah bola berhasil dibloking oleh baru tepat di depan gawang. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati